Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di inforagam pertanian Salam pencinta tanaman Salam petani indonesia Baik di hadapan saya ini Ada sebuah sprayer yang mana Sprayer ini sudah dilakukan Pengecasan hampir satu hari satu malam Tapi kondisi pada saat dihidupkan Bisa kita perhatikan disini Ya Itu tidak menghasilkan Bunyi sama sekali atau tidak ada tekanan Sama sekali Ya kita lihat tekanannya Ya Kita lihat hanya Kita lihat pada saat kita hidupkan Ya posisi hanya berdengung Tanpa ada tekanan dari Gerakan pompa Ini menandakan bahwa Bisa dipastikan bahwa Baterai pada posisi sprayer ini Sudah mengalami kehausan atau masa pakai Sehingga harus diganti Nah betul Apakah betul ini Proses baterainya sudah rusak Kita tes dengan langsung Memberikan Cas langsung pada Tanki ini Kita cas langsung dengan menggunakan Arus listrik Nah Kita lihat Kondisinya Kita uji coba Nah ternyata Sprayer ini masih berfungsi dengan Sambungan langsung dari Energi listrik yang kita sambungkan dari listrik Seperti ini Kondisinya masih hidup Jadi Sprayer ini Bisa dipastikan bahwa Usia dari baterai itu Sudah tidak bisa laju Menyimpan Strom yang kita lakukan Pengecasan Seperti ini Jadi langkah salah satunya Harus kita segera Mengganti Gantian baterai Dari sprayer ini Untuk pemakaian selanjutnya Jadi jangan dulu Keburu-buru Membuang atau Menyimpan Sprayer kita Apabila ada masalah Seperti ini Oke Bagaimana kondisi Penggantian baterainya Berikut kami informasikan Baik langkah pertama Kita buka pada bagian Bawa tangki ini Ya Posisi baterainya Kita buka semua komponen Baut-bautnya Ya Ini kondisi Di dalam Sprayer Ada tangki Inject pumpnya ini Yang berfungsi Memompah Air keluar Menjadi sprayer Kemudian ini adalah Baterai Dari penyimpanan Arus yang Kita lakukan Pengiasasan Untuk menghidupkan Pempa ini Sekarang kita buka Baterainya Kita angkat Nah ini Baterai Dari Sprayer Elektrik Sprayer Elektrik Sekarang kita Periksa Ya Kemudian Kita gunting Semua Kabel-kabel Penghubung Baterai Kem Pompa Baik Nah ini Kita lihat Dari spesifikasi Baterai Yang digunakan Oleh Pompa Sprayer Ini adalah 12V 8A Kita ketahui Bahwa Daya Baterai Yang digunakan Untuk Pompa Sprayer Elektrik Ini adalah 12V 8A Jadi Kita bisa Menggunakan Dengan Produk Yang sama Tapi Kalau Tidak Bisa Bisa kita Ganti Dengan Jenis Ampere Yang lain Atau Yang lebih rendah Dari ini Tidak masalah Karena Memang Untuk 8A Ini Susah Kita dapatkan Di pasaran Kecuali Pada Toko-toko Tentu Nah ini Saya sudah Belikan Kemarin Ya Aki Jenis Yang sama Dengan Kekuatan Daya Sama Aki Kering Kekuatan Daya Yang digunakan Adalah 12V Dengan 5A Daya Ampernya Hanya 5A Tapi Itu Tidak Masalah Karena Memang Jenis Haki ini Kami sudah Cari Dari Toko-toko Kami Susah Dapatkan Dengan Ukuran Daya 8A Ini Sehingga Kami Alternatif Menggunakan Daya Yang Lebih rendah Yaitu Sekitar 5A Ini Pun Akan Mempengaruhi Proses Tekanan Tekanan Dari Sprayer Ini Tapi Kami sudah Uji Coba Ya Sebelumnya Kami sudah Uji Coba Ternyata Daya Semprot Yang Juga Tidak Kalah Dengan Menggunakan Aki Yang 8A Ini Oke Sekarang Saya Gantikan Kita Uji Coba Dulu Kita Pasang Kita Rakit Sebelum Pemasangan Yang Lebih Detail Jangan Lupa Jangan Sampai Salah Dalam Proses Pemasangan Instalasinya Jadi Saya Tahu Mana Posisi Kabel Positif Dan Negatif Kemudian Kita Pasang Oke Kita Pasang Kembali Pada Posisi Sesuai Dengan Warna Kabel Kita Lakukan Uji Coba Dalangkan Power Hidup Hidup Oke Hidup Sekarang Kita Pasang Kita Pasang Kita Mengingin Tahu Bagaimana Tekanan Air Yang Keluar Kita Rakit Baik Terima Hidup 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 Baik Untuk Pemasangan Disini Saya Mau Modifikasi Karena Aki Sebelumnya Agak Besar Dan Lebih Panjang CCD Ukuran Ini Jadi Disini Saya Hanya Menggantikan Tali Peningkat Ini Kalau Yang Sebelah Yang Sama Sip Pak Jadi Proses Pemasangan Baterai Sudah Kita Lakukan Sekarang Kita Tutup Semua Selanjutnya Kita Lakukan Uji Coba Pemakaian Sekarang Kita Uji Coba Dengan Menjalankan Tampil Power Ini Tekanan Tekanan Volume Apa Tekanan Daya Semprot Kita Putar Naik Kita Tes Indikator Menyalah Tekanan Warna Hijau Tekanan Semprotan Sangat Maksimal Tekanannya Jadi Pemakaian Pemakaian Sudah Bisa Kita Lakukan Lagi Hanya Dengan Mengganti Patrya Dengan Sekitar Harga 180an Jadi Tidak Perlu Lagi Kita Mengganti Tangki Kita Yang Baru Seperti Itu Oke Baik Demikianlah Sedikit Informasi Bagaimana Cara Memperbaiki Sprayer Elektrik Dengan Hanya Mengganti Baterai Atau Aki Yang Kita Lakukan Jadi Dengan Seperti Ini Perawatan Perawatan Lanjutan Bisa Kita Lakukan Dengan Membersihkan Atau Melakukan Perawatan Perawatan Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Pada Informasi Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai